Intro Kurva belum bengkok Tiga rekor akhirnya pecah Kamis 9 Juli Membuktikan kita harus tetap waspada dengan COVID-19 Jangan pandang remeh Pertama, penambahan tertinggi sejak pandemi ini masuk ke Indonesia Angkanya sampai menembus 2.657 kasus Biasanya per hari hanya di atas 1.000 Namun Kamis tambah di atas 2.000 Kedua, secara nasional total jumlah positif COVID-19 sudah berada di atas 70.000 Tepatnya 70.736 kasus Ketiga, untuk pertama kali penambahan angka positif dijabar 962 kasus Secara dunia, Indonesia kini berada di urutan ke-26 Juara pertama masih dipegang Amerika Serikat Total kasusnya nyaris 3 juta orang Kenyataan tersebut membuat kita harus semakin meningkatkan kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan Pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan Ingat, pandemi belum selesai Kita harus menjadi benteng pertama dan utama Jangan menyerahkan sepenuhnya urusan ini kepada tenaga kesehatan atau nakes Bukankah tenaga mereka terbatas? Kenyataan tersebut saya peroleh Sebab sepekan ini tiga kali bolak-balik ke RSUD bau-bau di palagi mata Terasa sekali energi nakes terbatas Terbukti, biasanya semua dokter spesialis setiap hari kerja masuk melayani pasien Kini tidak lagi masuknya terjadwal Bahkan dokter spesialis tempat istri berobat sepekan dua kali melayani pasien Ini juga yang membuat pasien yang datang ke RSUD menurun drastis Selain faktor pasien dari luar bau-bau juga berkurang sekitar 80% yang berobat ke palagi mata Berikutnya, perlu diwaspadai terkait proses penerimaan siswa baru di semua jenjang pendidikan Bila tidak hati-hati, jangan sampai menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 Saya perhatikan, masih terjadi gerombolan masa Tidak semua siswa mematuhi protokol kesehatan Terbukti, mudah kita menemukan di antara mereka ada yang tidak mengenakan masker Bisa dibayangkan, di lembaga pendidikan sekeliber secapa Polri di Soekabumi Dan secapa AD di kota Bandung bisa terpapar COVID-19 Angkanya sampai menunggu seratusan Nah, bagaimana dengan lembaga pendidikan kita di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA? Semoga dengan 3 rekor yang terjadi di Kamis ini semakin menaikkan kesedaran kita Sehingga kasus baru bisa segera turun Jangan lupa, kurva belum bengkok Jangan lupa, jah-jah-jah-jah Jangan lupa, jah-jah-jah-jah-jah Terima kasih.